Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Har Sekarang saya akan menunjukkan pertarungan 2 vs 2 di map The Coast of Clothes Di pojok kanan atasnya adalah hutannya Sekarang berpartner dengan Hoa Anhung Melawan Your Dead dan juga Puli Otebuli Disini akan saya tunjukkan bagaimana caranya untuk numpang menang Disini teman-teman akan menyaksikan gimana hebatnya Hoa Anhung Melawan 2 pemain ini sekaligus Dan saya hanya menonton Oke sekarang Anhung sudah turun ke laut Dia menambah 1 konstruksi dan membangun 2 torpedo disana Terjadi perebutan Disini kontainer besarnya berhasil diambil oleh hijau Hijaunya cepat sekali Sini hijau adalah rank 20 Si Puli Otebuli Terjadi serangan menggunakan Viking Ketika torpedo sedang dibangun Sekarang saya skot menggunakan 2 kayuti Oke disini markas berwarna biru masih belum berkembang Iya dia menambah rocket tower disana Sekarang tinggal kita skot pemain berwarna hijau Aku naik markas pesat level 4 Pabrik avia apakah ini Thor atau Vertex Saya juga naik markas pesat level 4 mengejar untuk produksi unit menghadapi pemain berwarna hijau Sementara disini pertarungan di laut Anhung menambah pasukan lautnya Dia menambah galangannya disana Sedang memperkuat unit laut Disini terlihat sudah ada 2 airfield Dua pabrik pesawat Iya Anhung menginstruksikan untuk memproduksi kameleon Iya sebentar Ada skot Oh ada serangan malah menggunakan 4 Vertex Kita gunakan boost pertahanan umum Unit udara musuh berhasil dilenyapkan semua Semua Vertexnya tumbang Masih produksi Vertex dia Sementara disini sedang terjadi Upaya untuk menekan pemain biru menggunakan barakuda Dan juga disini alligator yang sudah bersiap Produksi unit darat sudah siap disini Dan akan segera memproduksi kameleon Terjadi pertarungan di lautan Ini Anhung disini diuntungkan karena dia adalah rank 20 Sementara musuhnya rank 19 Saya disini kuning berhadapan dengan hijau yang merupakan rank 20 Masih terus ditekan Hijau sedang produksi Zeus Wow barakudanya ini ada 5 dan Damagenya luar biasa terkena ke torpedo ini Barakudanya anhung kuat ini Sekarang dilakukan serangan menggunakan alligator Alligator yang semakin maju semakin mendekat ke base berwarna biru Terjadi pertarungan di laut Sementara disini masih produksi Zeus 6 barakuda Kuat ya ini Alligatornya Anhung kuat sekali Yang paling utama dihancurkan oleh Anhung adalah torpedo Sekarang dia semakin masuk Menghancurkan unit poseidonnya Dan ini barakudanya juga sedang semakin mendekat ke arah base berwarna biru Oh disini terjadi pertarungan ternyata Ada pertarungan berhadapan dengan Zeus rank 20 Menggunakan energy shield Wow Gak kuat ini Saya mundur lagi Bahkan kamu lewat saya langsung mati Kita kembali lagi kesini Anhung sudah masuk Sekarang ini tinggal barakudanya menghajar base berwarna biru dari lautan Saya masih mengumpulkan unit lagi Unitnya terlampau banyak ternyata Dan sangat kuat Zeusnya Si hijau ini sangat kuat ketika dilapisi menggunakan energy shield Wah gak nahan saya Nah lihat Bagaimana si Anhung ini membaca situasi Dia langsung membangun pabrik dragonfly Ini dia keren banget ya Dia membaca situasinya pinter banget Disini coba diserang Menggunakan dua alligator saja Menghancurkan torpedo yang baru saja dibangun Siap Disini ada pergerakan dari Zeus Mencoba masuk ke base kami Lihat betapa kuatnya Zeusnya Gila Keras bener ini Dia Gitu loh Kalau pertarungan antara Jaguar, Porchitin, dan Chameleon melawan Zeus plus shield Itu Jaguar itu sudah pasti nembaki unit Zeusnya ya Sementara Ini si Zeusnya itu belum tentu menembaki unit yang ada di dalam Chameleon lho Tapi tetap habis Itu kan karena radius tembakannya Dampaknya Dampak tembakannya si Zeus ini gede banget ya Luas banget Makanya tetap kena walaupun nembaknya enggak kena persis di unitnya Nah ini Anung disini membaca situasinya pinter banget Dia mengeluarkan dragonfly dan memukul mundur Unit Zeus plus shield Dari pemain berwarna hijau Disini tadi saya coba masuk Tapi berhadapan dengan Zeus dan shield juga Gak mempan Anung mencoba menghancurkan markas pusat pemain berwarna hijau Disini juga sedang digempur Gila dia main Menghadapi dua pemain dia Jadi disini cuma nonton Disini mencoba menghancurkan markas pusat pemain berwarna hijau Menghadapi hammernya si pemain berwarna biru yang masuk ke dalam kameleon Aduh Zeus shieldnya disini juga masih banyak Markas pusat pemain berwarna hijau berhasil dihancurkan Disini Anung berjaga-jaga dengan dragonfly Dan terus memberikan tekanan kepada pemain berwarna hijau Menggunakan bara kuda dan juga alligator Iya saya mengatakan bahwasannya gak ada fire assault kan Karena saya memproduksi grenadier yang dibantu dengan dragonfly Anung kontrak ini kayaknya Ini bener-bener disikat sama dia sendiri ya Luar biasa kan teman-teman Saya gak tau skill cardnya si Anung ini berapa Tapi yang jelas ini si pemain hijau juga skill cardnya tinggi Emang ngaruh ya di pertarungan ngaruh bro Ngaruhnya nanti bisa di unit durability Kemudian bisa juga diserangan pendaraan Serangan pesawat itu kan ada skill cardnya Kemudian kecepatan konstruksi Jadi skill card itu penting banget Buat teman-teman yang skill cardnya belum ditebus Silahkan ditebus diaktifkan Yang sekiranya bakalan teman-teman gunakan di pertarungan Jadi kalau misalnya unit laut teman-teman lemah Dan teman-teman tidak bermain unit laut Maka skill card unit lautnya gak usah ditebus dulu Ini dua pemain berwarna biru dan hijau Terkurung oleh Anung ini menggunakan dragonfly yang begitu banyak Sini Zeusnya sudah banyak sekali Cepat ini hijau Recoverynya cepat banget Sudah produksi unit banyak Kemudian ini sudah dimarkasusat level berapa ini dia Dia bergerak memutar Dia akan mengambil jalur belakang Nah ini pinter Dia scanningnya pinter banget ini si Anung Pantas lah kalau dia dapat sebanyak medali Ada banyak taipun berwarna hijau Nah kalau ini Kalau Anung menghadapi hijau ini baru sepadan Karena sesama ranknya ya Ini sama-sama kuat Sama-sama tangguh di rank 20 Disini kita jaga Berani dia menghadapi taipunya Sudah di harkas pusat level 4 Ini orang gila Ini pemain berwarna hijau Tepat banget dia Produksi unitnya juga gak habis-habis Ini naik markas pusatnya pun sudah di level 4 Ini sama dengan posisi saya Anung naik ke markas pusat level 5 Karena disini sudah tidak menghadapi unit laut lagi dia Dan ketika menggunakan dragonfly tentunya lebih berit Saat menghadapi unit Zeus Jadi tidak banyak unitnya dia yang mati Nah ini pinter banget ya Kita semua bisa sama-sama belajar dari cara mainnya Anung ya Jadi dia main itu menyesuaikan dengan kondisi Ini lihat Pertahanan dan bangunan lautnya pun sudah banyak yang dihancurkan Unit-unit lautnya juga sudah dia eksekusi sendiri Dia hancurkan sendiri Dia beralih ke unit darat dan juga unit udara disini Ini memberikan tekanan kepada pemain hijau Mencoba memancing agar unitnya kesini Lalu saya akan maju niatnya Tapi ternyata unit hijau maju Saya masih bertahan disana Kita serang dari dua sisu Disini menghadapi hammer Rank 19 Kalau itu sama rank masih lumayan ada efeknya ya Coba ditembus oleh Anung menggunakan regenfly yang banyak unit Unit saya masih berjaga disana Dan sekarang maju Disembok Asap kamu lihat saya sudah habis Regenfly-nya Anung juga hampir habis Tapi kita masih memiliki unit darat yang lumayan banyak disana Disini kita coba untuk mengalihkan perhatian unit Lumayan berwarna hijau Dragonfly-nya Anung habis Tinggal unit-unit saya yang masuk Memanen Buah yang ditanam oleh si Anung ini Wow Dia memberi saya jalan untuk masuk Luar biasa ini bermain dengan dia Dan dia juga orangnya gak segan Dia gak cambung ya Jadi kalau kita mau kontrak dia kasih bro Sempat kemarin saya main 30 menit dia nunggis Menyelesaikan kontrak saya Dia masih ada disitu Dan dia memberikan kesempatan Keren ini Saya salut sama pemain ini beneran Dan banyak juga teman-teman dari Indonesia yang ketika bermain sama dia Ya santai Ini kalau teman-teman mau lihat Gimana kuatnya si hijau Si bully or si bully Ini teman-teman saksikan sendiri Ini markas pusatnya akan saya serang menggunakan jaguar Karena banyak sekali jaguar Ini sudah mengarah ke markas pusat Lihat Lama banget hancurnya Si keroyok menggunakan jaguar Sulit sekali dihancurkan Gila keras banget ini hijau Oke seperti itu teman-teman pertarungannya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di kesempatan berikutnya